Halo guys, balik lagi ke channel gue. Hari ini gue akan ngebahas tips dan build dasarnya untuk visual. Di build kali ini gue akan ngebahas untuk di bagian DPS-nya. Jadi tanpa bahasa-bahasi lagi, kita mulai aja videonya. Oke, kita masuk ke bagian stats-nya aja. Untuk stats, gue akan saranin 3 stats untuk visual DPS. Yang pertama adalah attack, yang kedua adalah crit rate, yang ketiga adalah crit damage. Attack ini penting banget untuk visual, jadi kalian pengen dapetin attack itu besar banget di visual. Kemudian crit rate dan crit damage, ini adalah kesempatan untuk kalian ngeluarin crit lebih cepet. Karena si visual ini, serangannya itu cepet banget, sehingga crit damage itu mempunyai kesempatan lebih besar. Kalau misalnya si karakternya itu nyerangnya lebih cepet. Jadi crit damage dan crit rate itu juga penting banget di visual DPS. Jadi 3 itu aja untuk stats-nya, untuk visual. Ya menurut gue, attack yang paling utama dulu, kemudian crit rate dan crit damage. Jadi itu aja untuk bagian stats, kita masuk ke bagian senjatanya. Oke, kita masuk ke bagian senjata. Ada 4 rekomendasi senjata untuk DPS-nya si visual. Jadi yang pertama itu ada di bintang 5, yaitu adalah Skyward Harp. Ini senjata bagus banget untuk si visual. Karena untuk secondary stat type-nya ini adalah crit rate. Dan untuk efeknya itu, kalian menambahkan crit damage sebesar 20%. Dan kemudian kalau misalnya kena, bakalan 60% kesempatan untuk menyerang AOE attack. Jadi bakalan ada serangan area gitu tambahan. Dan itu memberikan kena sebesar 125% physical attack damage. Jadi AOE-nya itu bakalan kenain 125% physical attack damage. Jadi ini bagus banget untuk visual. Karena visual juga serangannya cepet banget. Dan ini cuma terjadi setiap 4 detik. Jadi itu yang pertama, Skyward Harp. Kemudian yang kedua adalah Royal Bow. Royal Bow ini sebenarnya kalian bisa dapetin pas di Paimon Bergen yang sebelumnya. Penukaran Paimon yang kemarin. Jadi secondary stat type-nya ini adalah attack. Dan nambahnya 9%. Efeknya itu adalah saat menyerang musuh. Kalian bisa nambahin crit rate sebesar 8%. Dan maksimalnya 5 stack. 5 tumpuk. Itu jadi bisa di 8x5 berarti. 40%. Jadi ini bagus juga crit rate. Di sini yang berhubungan dengan crit rate itu bagus banget untuk si visual. Dan untuk secondary stat type-nya itu antara campuran attack. Kalau nggak attack, itu bisa juga crit rate. Jadi Royal Bow ini juga cukup bagus untuk dipakai di visual. Itu bintang 4-nya. Jadi bintang 5-nya cuma satu aja sih, Skyward Harp itu. Untuk yang ketiganya ada versi budgetnya. Yaitu Compound Bow. Ini kalian bisa bikin di si tukang tempa ya. Di kota-kota. Dan ini bintang 4. Di sini secondary stat type-nya itu physical damage bonus. Emang ini bukan crit rate atau bukan attack gitu. Tapi ini adalah alternatif kalau misalnya kalian nggak punya 3 senjata itu. Eh, 2 senjata yang lainnya. Nanti gue akan bahas yang satu lagi. Kalau misalnya kalian nggak punya, kalian bisa pakai ini untuk dipakaiin di DPS-nya visual. Jadi efeknya ini adalah, kalau normal attack dan aim shot kena, kalian bahkan nge-increase, nambahin attack sebesar 4% dan normal attack speed sebesar 1,2% untuk 6 detik. Ini mengapa gue bilang ini juga cukup bagus. Karena kalian nggak cuma naikin attack, tapi kalian juga bahkan dapetin attack speed sebesar 1,2%. Belum lagi kalau misalnya kalian nge-refine. Karena ini gampang, tinggal di-forge aja, kemungkinan besar pasti kalian bakalan bisa nge-refine sampai, ya, minimal 2 atau 3 gitu. Jadi ini sangat direkomendasi juga untuk budgetnya. Kalau misalnya kalian nggak punya 3 senjata yang akan gue bahas lagi nanti nih. Dan yang terakhir adalah Fury Descent Hunt. Ini bisa kalian dapetin dari Battle Pass. Ya, Battle Pass. Dan untuk secondary stat type-nya ini adalah Create Rate. Ya, ini mengapa bagus lagi? Karena ini Create Rate juga. Dan untuk efeknya, kalau misalnya dia kena normal dan aim shot, nanti kalian akan mendapatkan 50% kesempatan untuk mengeluarkan Cyclone. Dimana Cyclone itu adalah terus-terusan menyerang enemy musuh di area dan menyerang sebesar 40% attack damage ke setiap musuh setiap 0,5 detik selama 4 detik. Jadi ini juga cukup bagus. Dia bakalan nyerang-nyerang terus. Jadi ada tambahan kayak angin mungkin ya Cyclone-nya itu. Dan dia itu bakalan nyerang per 0,5 detik. Jadi cepet banget. Selama 4 detik. Jadi kalian totalnya itu bisa 8 kali attack tambahan. Dari si senjata ini. Jadi itu aja 4 rekomendasi gue untuk senjatanya. Untuk si Visual DPS. 4 itu juga cukup bagus. Dan kalau misalnya kalian nggak punya 3-nya itu yang dapetnya susah banget. Dari gacha, dari BP. Atau misalnya dapet dari yang satu lagi kan. Dari mana tuh gue lupa. Itu juga cukup susah. Dan yang satu lagi terakhir. Kalian alternatifnya itu. Si compound bow itu. Kalian bisa bikin di tukang tempatnya itu. Jadi itu aja untuk senjata. Kita masuk ke bagian artifact-nya. Oke, kita masuk ke bagian artifact-nya. Jadi untuk artifact ini ada 3 rekomendasi gue. Tapi dari 3 ini. Ini bakalan dicampur-campur. Karena set keempatnya kurang begitu bagus untuk di Visual. Jadi gue saranin lebih baik dicampur. Di antara 3 ini. Jadi untuk yang pertama. Ini adalah campuran antara 2-piece Bloodstained Sivalry. Dan 2-piece Gladiator Finale. Jadi dari 2 ini. Kalian bakalan dapetin pertama. Dari Bloodstained-nya. Bakalan dapetin 25% tambahan physical damage. Dan dari si Gladiator Finale. Kalian bakalan dapetin 18% attack. Jadi cukup bagus juga untuk Visual. Kalian bisa tambahin crit rate dan crit damage. Di bagian stats utamanya. Di bagian artifact-nya. Seperti kayak gue tadi bilang. Udah dibahas di bagian stats-nya. Dan untuk artifact set-nya itu bagusan 2 itu. Yang pertama ya. Kemudian kalau misalnya kalian gak punya Gladiator Finale. Kalian bisa pakai Bloodstained Sivalry. Dengan dicampur sama si berserker. Jadi untuk berserker ini. Kalian bakalan dapetin tambahan crit rate. Memungkinkan kalian untuk mengeluarkan crit lebih cepat. Jadi berserker ini juga cukup bagus. Kalau misalnya kalian kekurangan crit rate ya. Karena gue liat itu juga crit rate itu. Susah banget didapet. Jadi kalian bisa dapetin crit rate itu. Dari efek set-nya si berserker. Jadi 2 campuran itu. Yang pertama ada Sivalry Bloodstained. Sama campuran Gladiator Finale. Itu bagus yang pertama. Dan yang kedua tadi terakhir adalah. Campuran antara Bloodstained dengan berserker. Itu juga cukup bagus. Untuk dipakai di DPS-nya si Vizal. Jadi untuk Artifact itu aja. Menurut gue 3 Artifact itu udah bagus banget. Walaupun yang si Vizalry itu agak susah mungkin ya. Didapetinnya ya. Yang paling mudah itu antara si Gladiator sama si berserker. Jadi itu aja untuk Artifact. Gue akan masuk ke bagian talentanya. Apa aja sih yang harus dinaikin? Jadi kita masuk ke bagian talentanya. Oke kita masuk ke bagian talentanya. Jadi yang pertama itu talenta yang menurut gue harus kalian naikkan itu adalah Normal Attack-nya. Jadi disini Normal Attack juga cukup bagus. Karena kita disini DPS. Dimana DPS itu lebih kebanyakan ngeluarin serangan utamanya dibandingkan dengan Elemental Skill atau Elemental Burst-nya. Jadi gue saranin yang pertama itu adalah Normal Attack-nya dinaikkan. Kemudian yang kedua adalah Knight Rider. Knight Rider juga cukup bagus. Karena dia bakalan jadi supportnya si Vizal. Dimana si Vizal ngeluarin si burungnya. Yaitu namanya Oz. Dan si Oz itu bakalan ngirang ke musuh dalam berbentuk Electro Damage. Jadi ini juga bagus juga untuk tambahan Electro Damage-nya. Jadi untuk talenta dua hal itu aja yang harus kalian naikkan dulu. Kemudian yang terakhir baru si Elemental Burst-nya. Namanya Midnight Phantasmagoria. Jadi itu juga dinaikkan juga. Tapi yang utama pertama adalah Normal Attack-nya. Jadi untuk talenta dan build itu aja. Kita langsung masuk aja ke bagian tips-nya. Tips yang pertama adalah Puzzle Solver. Sama seperti Ember, Vizal juga bisa digunakan untuk Puzzle Solver di bagian Electro. Jadi lebih mudah untuk menggunakannya sama seperti Ember. Tips yang kedua adalah memindahkan Oz. Bagi yang belum tau, Oz itu bisa dipindahkan setelah kalian panggil. Untuk merelokasi si Oz-nya supaya bisa menyerang musuh yang ada di dekat kalian. Oke guys. Itu aja tips dan build dasarnya untuk Vizal. Semoga ini ngebantu kalian untuk yang baru punya Vizal. Atau misalnya masih bingung dengan build-nya Vizal. Semoga ini ngebantu kalian banget. Kalau misalnya kalian pengen nge-request karakter-karakter lain. Kalian bisa taruh di komen di bawah. Atau juga kalian bisa nge-support gue dengan cara nge-subscribe dan like di channel ini. Jadi itu aja untuk video kali ini. Terima kasih udah nonton. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.